Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue lagi ada di Kota Bone Dan gue akan ngeliput mobil Honda BRV berwarna hitam di depan gue ini Udah dilakukan modifikasi kulturnya ini menurut gue kultur adventure nih guys Nah ini kelihatan sudah ganti velg, sudah pakai roofbox Mari kita tanya owner dari mobil BRV nih Halo Sehat om Wah Siap Ini namanya om Heru nih guys Om Heru, sebelum kita bahas mobilnya Om Morino tergabung dalam komunitas apa nih om? Kalau saya tergabung di Indonesia Brewer Community atau Infernity, chapter Solo Kebetulan saya berdina sekarang ada di Sulawesi Numpang di chapter selebes Oke berarti karena chapternya pindah ya berarti ya Nah oke om, kita geser ke sebelah sini Ini mobil Honda BRV tahun berapa nih om? Tahun 2016 om 2016? Versi yang ini kan cuma sebentar kalau nggak salah-salah-salah keluarnya ya? Cukup lama juga sih, lumayan Berapa tahun dia keluar nih om? Dia kan terakhir facelift yang terbaru itu sekitar baru 2 tahun lalu Jadi more and less sekitar 6 tahunan lah 6 tahunan beredar di jalanan ya? Setelah dia berubah bentuk BRV-nya nih Betul Lebih ke kotak-kotak kalau kita lihat yang terbaru sekarang Nah alasan om memakai Honda BRV ini kenapa nih om? Yang pertama waktu zamannya ini keluar memang teknologinya yang paling depan Contoh vehicle sibling control, heel start assist itu adanya baru di BRV Oh Gue pun baru tahu kalau ada kelebihan dari BRV yang om Heru sebutin tadi nih Nah oke om, kita ke mobilnya nih Apa aja yang udah om lakukan perubahan di mobil om sendiri nih? Oh iya, jadi perubahan yang saya lakukan itu semua tentunya tergantung dengan kebutuhan Yang pertama sih saya karena orientasi adalah keluarga Kebetulan saya sudah berkeluarga dan punya anak 3 Jadi kita buat nyaman-nyaman aja om Nyaman-nyaman aja Nah karena nyaman-nyaman aja om milih velg HSR KLG nih ya om pakai sekarang nih ya Di ring 15 nih Alasan om kenapa nih untuk velgnya sendiri dulu nih? Jadi velg ini memang sejak pertama saya sudah jatuh cinta Karena memang modelnya itu klasik ya, culture Sederhana, simple Ya more and less Kurang lebih menggambarkan karakter diri Iya Karena emang si omnya ini memikirkan banget untuk si mobilnya nih Kita cerita dulu sebelum gue ngonten ini Om aja sampai meeting fitting ban aja sampai berulang kali ya? Iya, iya betul Nah jatuh hatinya kepada Forseum Forseum XP70 XP70 dengan ukuran di 20570 20570 Yang menjadikan fitment dari mobil ini ngepas tanpa dipotong pair ya? Iya Ini pair standar? Pair standar, semua standar Nah itu guys, jadi bener-bener diperhitungkan sampai bandnya tingginya pas, fitmentnya pas, padahal pairnya masih standar Sempat berapa kali om fitting bandnya sendiri? Kalau untuk band itu setiap ukuran saya pernah fitting ya pastinya dari mulai 18, 17, 16 Yang alhamdulillah kalau sekarang itu gak ada kali, ada 7 set 7 set? Iya, iya, iya Nah selain velg ini sebelumnya om pakai velg apa? Sama juga, HSR juga HSR juga, wah Iya, iya, iya Itu HSR apa? Pakai Torrey om Oh pakai Torrey Iya Itu di ring? Sama, 15 Ring 15 juga Iya, sih omnya emang gak mau jauh-jauh dari ring 15 ya Iya Karena standarnya BRV sendiri dia di ring 15 16 Oh 16 malah di downgrade? Downgrade Downgrade guys Nah, ngeliat warna hitam-hitam begini, bagian depannya juga ada perubahan Iya Penambahan kalau gue bilang Ini apa aja nih om, penambahannya nih om? Jadi yang pertama kita delete all chrome Delete all chrome Karena BRV dari awal itu seperti rame terlalu banyak abunya, silvernya Terus yang chrome-chromanya itu kita full delete semua Full delete, oh iya iya Gue juga baru sadar, ngeliatnya udah hilang semua nih kurum-kurumannya guys Iya, iya Abis itu om, apa lagi? Jadi setelah itu lampu pasti kita upgrade, pakai ya punya billips Yang sudah setahunan lebih, alhamdulillah awet Yang kedua kita pakai billet dari provision Oke, penambahan, emang kalau di daerah bone sendiri Sulawesi ini penting banget kalau buat lampu-lampu tembak om ya Iya, iya Karena faktor jalannya juga cukup gelap dan banyak jalan gelombang-gelombang ya guys Iya, iya Nah, kalau dari eksterior nih om, penambahan roofbox, roofboxnya om pakai apa nih? Roofbox punya auto project om, adventure Oke, auto project Wah ini sampai ke bone loh, auto project loh Nah, untuk roof racknya sendiri pakai punya apa? Sama, satu paketan dia Oke, berarti sudah satu paket antara roof racknya dan roofboxnya sendiri Iya, iya, iya Nah, kalau dari warnanya sendiri ini udah full dari pabrikan sana om ya? Iya, nggak ada perubahan sama sekali Masih kinclong, sering dipoles sama si om Nah, apalagi nih om, modifikasi om lakuin di mobil ini apalagi nih? Nah, yang pasti tadi, konsep kita pertama kan sering dipakai perjalanan dan kenyamanan Ya pastinya interior, yang pertama saya full peredam semua Full peredam? Iya Itu di mana om, masangnya di sini? Masih di Jawa kemarin Oh, masih di Jawa, om pakai apa nih? Jadi kita pakai automat, campuran Oh, campuran peredam Penting sih, karena mobil-mobil di atas tahun 2010 itu peredamannya agak kurang kalau Jepang Iya, iya, iya Dia tambahin peredam biar lebih adem dan lebih nyaman lah di dalamnya Siap, siap Abis itu apalagi nih om? Jadi, main audio kita simpel-simpel aja om Simpel-simpel aja, apa aja om pasang? Jadi yang pertama, dulu kita main masih pakai standar-standar Terus kita mulai upgrade naikin power pakai GBL804EZ Empat channel, plus belakang pakai monoblock yang 1001EZ Wow Nah, untuk saya main 2-way, jadi semua betul-betul stock om look Pakai morel maksimo Morel maksimo 2-way 2-way Iya, untuk yang belakang, yang bagian penumpang kita pakai GBL GT7 Sedangkan subwoofer, kita menggunakan seri AT itu Yang paling murah serinya dari Fox Oh, tapi gak apa-apa yang jelas Kalau settingannya bagus, apapun Subwoofer, speakernya pasti suaranya good Iya, iya Nah, berarti om sendiri kalau gue bilang Lebih kayak, kedengerannya ke SQ nih Sound quality nih Kurang lebih lah Kurang lebih, telinganya berarti bagus guys Telinganya berarti buat audio itu benar-benar paten Nah, alasan om kenapa nih, modifikasi audionya Kenapa nih alasannya? Alasannya yang, pasti yang utama Kita mau mendengarkan sebuah musik yang benar-benar seperti apa yang diciptakan dari studio Nah, itu yang gue tunggu jawabannya Wah, benar-benar yang Ini namanya tua-tua keladi Makin tua makin jadi Nah, habis itu apa lagi om? Yang om rubah nih Jadi, lupa tadi Jadi otaknya itu dikomando oleh Z-Vox seri 8.4 Oh Sebelumnya saya dari Jawa pakai audion B10 Tapi karena di daerah agak susah cari spare partnya Jadi kita cari yang dimungkinkan kalau ada sesuatu bisa diperbaiki Pakai Z-Vox Pakai Z-Vox gak? Iya Apa itu dari Sergi Head unitnya ada penambahan? Stok Standar Jadi, kalau pakai bahasa sederhananya See nothing, hear everything Ha 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 Cakep Nah, ini nih yang gue bilang Lo modifikasi gak terlalu banyak Sesimpel mungkin Tapi menjadikan suatu yang wow Contohnya kayak om Heru ini sendiri Mobilnya ganti velg KLG aja Itu udah bisa nyetel abis dengan Pemitingan fitment ban yang bagus Siap, siap Nah Om sendiri ganti yang sebelumnya ini kan HSR nih Menurut om gimana nih om produk HSR sendiri nih? Yang pasti paling utama terutama namanya HSR dimana-mana pelayanannya ada Tokonya ada dimana-mana Kita pun ada sesuatu Kembali kita cari nyaman, cari aman Dimana yang paling dekat kita kalau maintenance atau apapun Alhamdulillah selama ini dilaini baik-baik oleh teman-teman HSR Jadi seperti saya kalau ada ke Makassar Di lain-lain teman di Makassar Hariri Bonek, Palopo Jadi tetap menjadi satu keluarga baru lah Itu yang tidak dipunyai oleh brand lain Siap, siap, siap om terima kasih Nah, dengan hadirnya toko HSR di Kota Bonek ini Zonal Marking Ini gimana menurut om nih om? Kemarin juga jadi satu trenca terbaru Karena dulunya ya mohon maaf Mainnya pada TW-TW kan Jadi mereka pada beralih HSR yang seperti saya katakan tadi Yang pastinya terjamin kualitasnya Pemliaran maintenance semua ada Mau spuring, mau balancing Bebas fitting Lebih terjamin lah Oke, siap Terima kasih om, semoga nanti teman-teman om Kena suntik sama om Heru Pada ganti pelok, pada pasang ganti kaki-kaki Pasang PBK Suruh aja om, gak apa-apa om Siap om Nanti kita kasih disco Oke, mantap Siap, terima kasih om Heru Terima kasih, sudah hampir kebunin Iya, sudah hampir tanya Siap om, terima kasih Nah guys, itu tadi kat om Heru Ya, menurut gue om Heru salah satu Komunitas dari Braver yang umurnya sudah cukup Itu tadi pemikirannya anak muda banget Dia bangun konsep mobil ini Menjadikan sebuah kultur Yang keren guys Nah, segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen Untuk kedepannya Jangan di subscribe Gue Sultan, pamit Tunggu diri Ingat velg, ingat HSR Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax